Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita ada TV LED Samsung itu dengan model WA32N4003AK dengan kerusakan mati total kita coba nyalakan disini kita tombol power coba kita tekan tekan oke tidak ada indikator juga tidak menyala oke langsung saja kita bengkar TV nya ya ini dia mesin TV nya dia power supply nya jadi satu dengan main bot ya oke kita coba cek tegangan yang masuk pada rangkaian PSU kita coba cek di elko besar disini di elko 400V nya kita hidupkan TV nya oke kita cek disini ya ya disini tidak ada tegangan yang masuk kita matikan dulu coba kita cek views nya kita pakai skala di odaya kita cek disini kita cek disini ya ternyata views nya putus ya ternyata views nya putus kemungkinan ada komponen yang set bisa jadi di odaya ini atau yang lainnya coba kita cek disini ya ya di odaya nya terukur short kita coba ukur di elko ini ya elko nya terukur short ya kemungkinan ini yang menyebabkan views nya putus kita coba cek mosfet nya ya mosfet nya juga short ya kita balik juga ya short kemudian kita cek seperti ini ya di odaya yang ada disini kita coba cek oke disini tidak short coba di odaya ini ya di odaya ini terukur short ya kita coba cari di odaya yang lain disini ya oke disini tidak terukur short ini juga tidak terukur short kemudian di odaya ini ya di odaya ini terukur short ya oke saya mau lepas dulu untuk komponen komponen yang terlihat short ya ini dia komponen sudah saya lepas ya sudah dua komponen yang menyebabkan tv mati total ini dia disini mosfet nya short dan di odaya ini di odaya 12 volt di odaya 12 volt nya short yang ini tadi ya yang ini tadi ya letaknya disitu coba kita cek dengan apometer skala de odaya itu ya kita bolak-balik itu untuk de odaya short de odaya 12 volt untuk mosfet nya kita cek untuk mosfet nya juga short ini dengan tipe atau seri nya tidak terlihat dengan seri 50 R380B ini tidak terlihat ya atau bisa menggunakan mosfet yang biasa ya disini ini sudah ada gambarnya bisa menggunakan 10 N65 10 N65 dan untuk de odaya yang ini ternyata tidak short ya tuh tidak short ternyata short nya pada jalur tuh ini de odaya untuk menyuplai IC driver nya kemungkinan kemungkinan IC driver ini yang rusak saya mau coba lepas IC driver ini tuh ya disini jalurnya short oke saya mau coba lepas IC driver nya apakah nanti setelah dilepas jalurnya masih short ya oke disini untuk IC driver nya sudah saya lepas ya sekarang saya mau coba ukur kembali apakah masih short untuk jalurnya coba kita ukur disini ya ya disini sudah tidak terukur short ya untuk jalurnya sudah tidak short dan saya cek kembali yang lain ya untuk komponen yang lain disini ada IC TL431 ya ini letaknya disini ini juga rusak sekarang saya mau coba ganti komponen yang rusak seperti MOSFET nya IC driver dioda TL431 juga saya mau coba ganti dulu oke untuk komponen yang rusak sudah saya ganti seperti ini MOSFET nya dengan seri 50R380P kemudian ini IC driver nya dengan seri S7150 kemudian dioda ini saya tambah satu lagi dioda 12V nya short dan TL431 nya juga short ya kemudian untuk opto coppler nya ternyata juga rusak saya ganti sekalian oke sekarang kita coba cek tegangan ya ya kita cek tegangan 12V nya kita hidupkan ya backlight nya sudah menyala ya ini kita cek tegangan 12V tuh ya 12V nya ada kemudian 12V ini dikirim ke sini ya IC DC to DC tegangan 5V kita cek disini ya terukur 5V kemudian dari sini dikirim lagi ke sini ya ini juga IC DC to DC dari 5V diturunkan menjadi 3,3 sampai sini ya kemudian dikirim lagi sampai ke IC ini sampai ke IC SPI 3,3V disini ya kemudian disini ada 1,8V juga ada sebentar disini ya disini 1,2V kemudian tegangan backlight lihatnya disini ya terukur segitu oke sekarang saya mau coba kasih antena kita lihat gambarnya oke sekarang kita hidupkan TV nya coba kita lihat penampakan ya seperti itu ini saya balik ya oke gambar sudah mulai nampak oke mungkin segitu saja keperbaikan TV kali ini oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai show wabarakatuh Terima kasih.